Saat petinggi PDIP ramai-ramai mulai kritik pemerintahan Jokowi usai Prabowo Gibran daftar ke KPU. Sejak kemarin, Rabu 26 Oktober 2023, para petinggi PDI Perjuangan atau PDIP mulai mengkritik pemerintahan Jokowi. Kemarin, bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming, Prabowo Gibran, mendaftar ke KPU jadi peserta Pilpres 2024, Rabu 25 Oktober 2023. Dengan mendaftarnya pasangan calon Prabowo Gibran ke KPU memastikan keduanya akan bertarung di Pilpres 2024. Pasangan calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju ini akan menjadi lawan dua kontestan sebelumnya yang juga telah mendaftar ke KPU RI, yakni pasangan calon Anies Mohaimin yang diusung Koalisi Perubahan, dan Ganjar Mahfud yang diusung Koalisi PDIP. Gibran Kader PDIP Seperti diketahui Gibran adalah kader PDIP saat ini menjabat wali kota Solo. Gibran merupakan putra sulung Jokowi. Nasib Gibran di PDIP kini belum jelas, apakah mundur atau dipecat dari PDIP. Namun Ketua DPC PDIP Solo, FX Rudy, berharap Gibran segera mengundurkan diri sebagai kader PDIP setelah menjadi cawapres Prabowo. FX Rudy juga berharap Gibran menyerahkan KTA PDIP. Menurut saya Mas Gibran datang kelihatan mukanya di DPC meninggalkan DPC dengan mengundurkan dirinya kelihatan punggungnya. Itulah pesan dan harapan saya, ujar FX Rudy, Rabu, dilansir tribun solo.com. Kritik dari elit PDIP PDIP selama ini dikenal sebagai bagian dari Koalisi Pemerintahan Jokowi. Sejak kemarin PDIP mulai melancarkan kritik. Kritik dari elit PDIP justru ditujukan kepada Pemerintahan Jokowi. 1. Kritik Adian Napitupulu Anggota DPR RI dari PDIP yang juga Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres, TKRPP, PDIP, Adian Napitupulu mengkritik Jokowi. Menurut Adian, kerenggangan partainya dengan Jokowi di picu PDIP menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode. Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui, kata Adian dalam keterangan resminya, Rabu, 25 Oktober 2023. Dia menegaskan PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin menghianati konstitusi. 2. Kritik Said Abdullah Ketua DPP PDIP bidang perekonomian, Said Abdullah, mengatakan 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, belum berhasil mengatasi ketergantungan Indonesia terhadap impor. Hal ini terkait pajak pertambahan nilai, PPN, ditanggung pemerintah sebesar 100 persen untuk rumah senilai 2 miliar rupiah kebawah selama rentang November 2023 hingga Juni 2024. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan administratif bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 4 juta rupiah hingga 2024. Namun kami perlu ingatkan pemerintah bahwa program tersebut tidak cukup menyelesaikan masalah pokok yang dihadapi rakyat, kata Said di Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023. 3. Yasona Ungkap Korupsi Kader PDIP yang juga Menteri Hukum dan HAM atau Mengkum HAM, Yasona Halaoli, mengungkapkan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki skala yang cukup besar. Dirinya mengatakan dampak akibat kejahatan korupsi di Indonesia cukup mencengangkan. Akibat kejahatan korupsi, Yasona mengatakan negara mengalami kerugian hingga puluhan triliun. Pada tahun 2022 misalnya terdapat 597 kasus korupsi dengan total kerugian negara Rp42,727 triliun, ujar Yasona pada Konferensi Hukum Nasional di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2023. Selain itu, Yasona yang merupakan Menteri dari PDIP ini mengungkapkan Indonesia mengalami penurunan pada Indeks Persepsi Korupsi, CPI, pada tahun 2022.